Oke coi kembali lagi bersama gue jelasin Eli dan di video kali ini gue bakal coba dong ngejelasin update-an terbaru dari babang Bukal Sob ya Jadi Bukal Sob tuh ada update-an baru, nah update-annya itu dalam notifikasi via WhatsApp, notifikasi nomor HP member dengan WhatsApp, scanner barcode, bisa dipanggil melihat ML dan widget produk digital, penambahan pengaturan maksimal top up Nah ini penting halaman top up sekarang bisa dipanggil dari custom halaman Oke Tapi sebelum lanjut ke videonya gue mau rekomen isiin kepada kalian buat kalian yang pengen bikin aplikasi dari Bukal Sob cuman males buat setting, buat upload playstore yang bisa memakan biaya yang cukup banyak Disini gue pengen ngasih jasa kepada kalian buat kalian yang pengen bikin aplikasi Bukal Sob dari Bukal Sob tapi males setting, males beli HTML ataupun lainnya Kalian bisa menggunakan jasa gue di deskripsi ya kalian bisa langsung aja chat gue konsultasi misalnya mau aplikasinya buat apa atau apapunnya kayak gimana Oke so enjoy the video Oke 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 coy Jadi kita bakal coba untuk bahas satu persatu dari paling atas notifikasi via WhatsApp pemilik Osob dan member ya Nah bang dimana fitur itu tersembunyinya dan juga disini ada bacaan nih kalian harus baca dulu ya sebelum lanjut Bagi pengguna pro fitur peripikasi WhatsApp gak bakal bisa coy harus bisnis dong ya kayak gue tuh udah update bisnis baru tadi Masih gue pengen review aplikasi ini pengen review updatean ini ya Jadi kalian harus punya akun WhatsApp atau paket pro eh paket bisnis dan punya akun WhatsApp beda ya Jadi kalian jangan satuin akun WhatsApp pribadi akun WhatsApp customer service sama akun WhatsApp buat notifikasi itu kalian bedain aja ya Oke langkahnya udah kalian ini yang kedua adalah kalian update dulu aplikasi kalian tapi sebelum update kalian aktifin seperti yang gue aktifin Sini peripikasi nomor HP kalian aktifin ya login dengan Google itu gak usah lah gak terlalu penting juga Wajib peripikasi email dan juga yang saldonya kalian aktifinnya kayak gini Osob kalian aktifin buka kalian aktifin oke setelah semuanya seperti ini Nah ini gue baru berhasil aplikasi dibuat kalian bisa langsung klik buat aplikasi ya tapi ini gue udah buat tadi ya udah kayak gini dan udah gue setting kayak gini Kenapa? Karena ini updatean baru ya jadi kalau kalian yang udah di update ke Playstore juga kalian harus update lagi gitu si aplikasinya Karena kalau udah di Playstore tetap harus update lagi coy karena beda yang namanya tuh AABnya ya AABnya juga kalian bisa langsung update oke nah udah Bang ini langsung aktif atau enggak enggak ini belum update coy kalian harus ada yang diaktifin lagi yaitu di menu toko Kalian scroll ke paling bawah ada notifikasi toko ya kalian klik aja disini ada 3 notifikasi toko ada pihak telegram whatsapp dan email Untuk email dan telegram udah ada tapi untuk whatsapp ini baru banget ya dan disini disini tuh nih fitur notifikasi toko bisa digunakan di semua paket premium Fitur OTP bisa digunakan di pro dan bisnis tapi bohong pro kagak bisa Fitur custom akun whatsapp yang tersedia di paket bisnis nah kalian cocokin lah pakai paket bisnis ya Nah nanti di bawah ini kalian bisa namanya tuh custom akun whatsapp paket bisnis kan masukin nomor WA kalian yang mau dijadiin buat notifikasinya ya Ini sistemnya tuh mereka menggunakan apibot ya apibot jadi gue udah sering pakai juga buat gue jualan Jadi kalau apibot ini ya ada kekurangan dan kelebihannya ya yang pertama data kalian harus perlu on Dan juga gue tadi sambunginnya agak susah ya dan disini udah nih udah apa namanya tuh udah Udah gue sambungin nah proses dikirim cuman Gak ada men gak ada Gak tau kenapa gue udah coba juga gak ada coy Disini juga gak ada tuh Gue gak tau apa yang terjadi ya Ini WA yang gue pakai buat notifikasi cuman belum ada tapi gue gak tau Kayaknya kirim tes ini mengirim pesan ke whatsapp sendiri nih gak ada gitu ya Gak ada coba gue aktifin ini semua lah Nah coba ya Tadi gue gak di aktifin cuman nah udah ya coba kita tes Ini ada sebenernya disini cuman gak masuk cuman gue gak tau juga Kalau notifikasi member kayaknya bisa cuman kalau notifikasi all shop kayaknya gak deh gak tau tuh Kita bakal coba aja Disini kalian bisa langsung aja kalau udah kayak gitu settingannya udah kalian klik Nah disini kan waktunya kita coba coy Tapi gini temen temen ini tuh member yang udah daftar mereka gak bisa pirifikasi coy Tetep harus daftar ulang lagi nih kayak gue nih Ini kan akun gue baru nih Jadi gue nah ini LA ganteng ini kan akun gue baru nih Ini udah pirifikasi email Jadi gue bakal coba untuk hapus Dan gue bakal coba untuk daftar ulang Jadi itu dia sih kelemahannya coy Jadi gak bisa yang Nah yang member lama tuh gak bisa Pirifikasi whatsapp Anjir tetep aja member baru Jadi kalau worth itnya sih bikin dari awal Oke langsung aja disini gue langsung ke aplikasi gue ya Ada disini Ini gue daftar ulang ya Ini gue daftar ulang nih di aplikasi gue tuh Sisi login kita bakal daftar Ini update-an terbaru ya Dan disini gue bakal masukin nama gue Ijinkan Eli Disini emailnya itu Emailnya itu gue bakal pake yang ini Cuman yang ini Yang gak dipakenya yang tadi kita pake Dan passportnya kalian bisa masukin bebas aja Passportnya kayak gini aja lah 13456 Dan nomor HPnya kayak gini aja Eh 311 2853692 Nah kayak gini ya Setelah itu gue langsung klik daftar Apakah berfungsi atau tidak Aku tidak tahu Notifikasi whatsappnya Kita daftar Kita tunggu Agak lama Ya Deg-degan juga anjir Terjalan apa enggak Ya internet gue udah cakep coy Internet gue udah cakep Ini wifi gue udah kenceng nih Udah 50 mbps per detik nih Kok Kenapa nih Buka lo sob nih Aduh 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 Ya tunggu aja dulu ya Masih ya daftar ulang sih Gue bakal coba tunggu Weh Takutnya bluetooth ngaruh Coba gue matiin bluetooth Gue Udah sih Lama coy Lama coy ya Lamanya Waduh ulang lagi tuh Coba ulangin lagi ya Kayak gini coy Kayak gini nih Ah gak bisa tuh udah Tuh 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 Ngebak main Keren Keren sumpah Keren banget bang Bang anda keren buka lo sob bang 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 Gue malu udah langsung Daftar coy Coba login Tapi disini gue gak bisa login Tapi di buka lo sob Tadi ada notif udah daftar Kenapa nih Coba ya Gue gak bakal skip juga Karena gue pengen tau juga nih Gue gak bisa coy Gak bisa coba Gue bakal coba Untuk Akun Daftar Coba ulang lagi Yang tadi kayaknya Gue bakal cuma tuh hapus dulu Di buka lo sobnya Duh langsung terdaftar Cuman kok jadi lemot ya Wifi gue apa Memang Wifi gue lemot gitu Hmm gak tuh bisa kok Lihat kita bakal ini dulu Kita hapus aja ya Kita bakal coba Untuk ulang daftar Kita keluar dulu Kita Repress lah intinya ya Soalnya kita harus tes juga Dari sini Karena notifikasi whatsapp Sukses itu ketika member Kalau misalnya Sukses daftar disini ya Kita bakal pake email yang ini Passwordnya 123456 aja Nomor HPnya Ini nomor HP whatsapp gue ya Ehm Ya Ya Nah terus Berapa gue lupa lagi Disini Udah repairnya gak ada Kita langsung klik daftar Karena dari sini Kalau disini sukses Nah Bisa teman teman Nah ini Coba ya Coba kita Langsung kirim kodenya Coba Bisa gak Oke Udah dikirim Oh langsung coy Ada tuh notifnya tuh Ih keren loh Kode OTPnya Udah sukses nih 2680 ya 26 Itu WA gue tuh Ini udah langsung ada namanya Emang gue daftarin WA gue sendiri sih Langsung konfirmasi dan Bisa tau lho man Nah ini konfirmasi pihak email Harusnya email gak usah diaktifin sih sebenernya Yang diaktifin tuh cuman whatsapp doang Cuman gak apa-apa sih Bagus double ya Sini gue bakal perifikasi pihak email dulu White ya Oke disini gue udah Yang namanya itu Perifikasi whatsapp Tadi ada ya Keliatan ya Udah keren banget Cakep Nah sekarang Coba gue bakal Top up ya Ada gak notifikasi top up Sini gue bakal Konfirmasi pembayaran Ngasal aja Harusnya ada Harusnya ada ya Harusnya itu Cuman Gak tau juga Kita bakal coba tes juga ya Harusnya sih ada Notifikasi pihak whatsapp Nah udah Kita Kirim aja lah Oke Dan ya 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 Berikut detail status top up anda Jumlah 10 ribu Status dikonfirmasi Terima kasih telah melakukan top up Padahal belum juga konfirmasi bos Ya Tepo dikonfirmasi sama membernya Coba disini kan Dikonfirmasi nih Coba kita lunasin Ada lagi gak Muncul lagi coy Muncul lagi gak Wait ya Wait bentar Nah guys Ada notifikasinya Dikonfirmasi Berarti top up tuh ada notifikasinya ya OTP sama top up Oke Siap Siap Sekarang Transaksi Karena tadi kita kan Centangnya beberapa tuh Ada transaksi juga Coba kita bakal ini Oh ini belum masuk nih Harus coba Ini bug buka Lalu dulu kayak gini Gap lagi gak dibenerin Coba nih Udah masuk ya Ini gue bakal masukin pinnya Nah lanjut Gue masukin pin lagi Nah oke lanjut Sekarang gue bakal cuman Transaksi sendal nih Ini ada produk yang gue buat Catatannya gue Gak salah aja Coba gue beli Transaksi Masukin pin Langsung ada Transaksi disini Main main buka Udah makin keren aja Tapi kalian ya Keren ya Keren ya Ada notifikasi kayak gini Yang penting kalian Bisa Ini apa Mengkonfirmasinya Sekarang Gimana bang Tadi kan gue cuman Ngejelasin ini doang Jadi kalian Ininya Kalian bisa log out akun dulu Nah nanti kan kayak gini nih Tampilan kalian Kalian bisa generate code Nah setelah generate code ini Kalian bisa baca ya disini Disini itu Kalau misalnya pengen terhubung Kalian minima pake 2 hp Yang hp Yang satu pertama Seken WA Yang kedua Munculin QR nya Contohnya kayak gini Nah ini tuh harus disken Tadi gue skennya Tadi tuh gue skennya Pia laptop coy Jadi makanya bisa Karena gue sken Nah si QR ini tuh Pia laptop Dan kalau misalnya Kalian gak ada 2 hp Ya kalian bisa pake yang Mana kayak gitu kan Minjem dulu lah Untuk notifikasi Sebentar aja ya Jadi kayak gitu Tuh kan Kalau gue Notifikasinya lain Ini pasti banyak yang chat Kalau record Makanya suka malet Jangan ganggu dulu bos Nah jadi kayak gitu ya Dan ini worth it Dan ini worth it Dan memang langsung bisa Tadi kalau udah cek Dan ini gue Gak dikoneksiin lagi Cuman gue bisa koneksi kembali Nah ini karena gue Makan udah terhubung ya Langsung koneksi gitu Jadi karena gue udah terhubung WA nya disini nih WA gue udah terhubung Tertahu Sebenernya keluar sih Cuman gue bisa masukin lagi Dan gue bisa sken Sken lagi gitu Nah skennya tuh harus minimal Ke laptop Ke laptop kayak gitu Atau kemana gitu Bebas lah Cuman kalau misalnya gak ada Kalian bisa pake 2 HP Minjem temen ke Atau siapa ke Buat cuman Ngescan doang Kayak gitu Nah disini juga Kalian bisa masukin nih Notifikasi all shop kalian Contohnya notifikasi gue tuh Buat pemilik all shop Kalau misalnya ada transaksi baru Ya kayak misalnya Nomor gue nih yang tadi Ya nomor 2 yang tadi nih Terus gue pake Nah 53 692 Nah kalian bisa masukin juga Cuman Disininya tuh nih Error men Ini masih ngebug nih Jadi gue gak pake Makanya gue hapus aja Nanti gue bakal coba Duk tanya ke Bukal shopnya ya Jadi updateannya segitu Nah next kita bakal coba Untuk update-update lainnya Cuman untuk WA aja Ini udah lama Jadi gue bakal cukupin Dari sampe sini Dan jangan lupa Untuk klik tombol subscribe-nya Like video ini Comment Dan jangan lupa Untuk share kepada temen-temen Kalian semuanya Oke Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Bye-bye Sampai jumpa lagi